Intro Welcome back to my channel guys Buat kalian Apa kabar semuanya Kita bakalan bikin konten youtube Buat pertama kalinya Saya dulu di tiktok Meminta saran sama kalian Alhamdulillah Banyak yang setuju kita bikin konten youtube Untuk pertama kalinya kita bikin Youtube tentang Motor ya guys ya Kedepannya juga kita bakalan review 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 Bakalan review Coba review Bakalan review review Tentang motor ya guys ya Maaf balelol guys Bongan mimitian Buat kalian yang ada dimanapun Yang lagi lihat Semoga sehat selalu Raga jiwanya Terus yang lagi modif Semoga Cuannya Terus ada ya guys ya Mantap Salam modifikasi Tanpa batas Buat yang Manya nanya selalu Tentang Mio Tensi di tiktok ya guys Kita bakalan Bahas tuntas Semuanya sekarang Setuju gak nih Kalau setuju lanjut Kalau enggak A few moments later Kita lanjut Kita lanjut ya guys ya Kita bakalan review Dari mana dulu guys Buat pertama Kita bakalan review Mio Tensi Dari mulai mesin Semuanya Dari nol Pokoknya Biar Semuanya juga pada tau Kalau yang pertama Kita bakalan Ngobrol tentang Warna Warna Mio Tensi Warna abu Campur ungu candy Plus warna hitam Sedikit Jadinya warna kayak gini Warna kayak gini Jadi silper Silper gelap dikit ya guys ya Dia di Finishing Oleh Furnished Dope Makannya Enggak bakalan Berkilau-kilau ya guys Kayak Sidia Selebel Sidia Selebel Buat Yang kedua Kita bakalan Tentang warna rangka Dan warna pelek Banyak banget yang nanyain Bang itu Konten Bang itu rangkanya Sama peleknya Warna apaan Ini warna Orange candy ya guys ya Ini warna Orange candy Dia warna dasarnya Silver metallic Makanya Sudah di Foxy Dia bakalan Terus Di chat dasar Warna silver Terus kita Timpa warna Orange Terus buat Yang ketiga Kita bakalan Review Tentang Sebleker Kita sebleker Kita pakai YSS YSS Seri G Yang dulu Kita pakai Ukuran 310 Kita bakalan Kita pakai Ukuran 310 Buat Selanjutnya Kita bakalan Review Tentang Oli cooler Kita Oli cooler Pakai Oli cooler Motor FU Motor FU Yang Emang Dari Sininya Langsung PNP Ke Selang Ya guys Dari Tutup Blok Magnit Kita Bikin Tapi Kita Beli Udah Ada Yang Jadi Makanya Langsung Instant Selang Selangnya Kita Beli Dari Sopi Kita Bikin Akal Akalan Aja Pokoknya Kita Enggak Pakai Selang Yang Gede Kita Nyari Look Nya Juga Terus Apalagi Buat Jok Kita Jok Ini Orimio Orimio Cuman Kita Kita Tambahin Busanya Sekitar 3 sentian Buat Depan Kalau Sarung Joknya Kita Pakai Sarung Jok Hamplas Yang Kasar Buat Spek Lampu Lampu Semuanya Dicet Lampu Dicet Warna Hitam Dope Nggak Di Squad Soalnya Ini Kan Lampu Pada Nganggu Jadi Dicet Tring Video Bos Buat Selanjutnya Kita Bakalan Review Tentang Ban Kita Pertama Awal Pertama Bikin Mio Tensi Kita Itu Pakai Ban FDR MP27 Cuman Sekarang Lagi Banyak Yang Pakai Swallow Slash Swallow Slash Terus Buat Harga Pelajar Itu Worth Soalnya Dia Look Nya Dapet Terus Apalagi Dia Harganya Murah Murah Buat Dana Pelajar Worth It Buat Selanjutnya Kita Bakalan Review Gas Pontan Gas Pontan Sama Hand Grip Kita Pakai Domino Kita Pakai Domino Semuanya Full Set Dari Mulai Hand Grip Kabel Gas Ini Udah Dari Sananya Dikasih Terus Ini Kabalkan Dua Fungsinya Cuma Satu Yang Di Depan Cuma Disimpen Di Belakang Dada Atau Tameng Mio Mio Yang Selanjutnya Kita Bakalan Next Ke Daleman Speed Guys Daleman Speed Kita Pakai Roller 9 Sama 8 Gram Kita Mixi Campur 3 3 Terus Buat Rumah Roller Kita Bubut 13,5 Derajat Buat Per Peran Belakang Kita Pake Kampas Ganda Daytona Terus Buat Pernya Per Kampas Ganda 1500 Per Speed Kita Pake 2000 Karena Buat Road Race Emang Pendek Pendek Jaraknya Kebanyakan Pendek Pendek Makanya Kita Ambil 2000 RPM Kita Ambil Bawahnya Buat Spek Mesin Kita Kita Pake Piston CBR Atau Bisa Pake Piston Tiger Kita Pake Piston 64 64 Standar Cuman Dia Dia Ini Udah Naik Struk 3 Millie Terus Knock on As Custom Klep Ukuran 32 28 Buat Magnit Jangan Lupa Di Bubut Eh Apa Lagi Buat Barclap Kita Pake Swedia Jepang Yang Bungkusnya Warna Ijo Terus Kisah Kelam Mio Tenshi Anjay Ini Dia Udah Pernah Jebol Satu Kali Dipake Sama Temen Saya Tapi Sekarang Udah Bangkit Kembali Anjay Selebeng Anjay Selebeng Apalagi guys Ini kita pake Mika Untuk buat Nutupin karbu Kita pake Mika Pake Mika Bikin Sendiri Aja Terus Kalo Buat Karbulator Kita Pake Karbu PE 26 Cuman Spuyernya Kita pake 28 Next Kita Bakalan Langsung Terakhir Mungkin Bukan Terakhir Tapi Kita Langsung Next Review Kenapa Itu CLD C3 Kok Kayak Gitu Bentuknya Buat Nentuin Spek Kita Emang Beda CLD C3 Ini CLD C3 Ori Cuman Kita Kita Potong Belakangnya Jadi Makannya Ukurannya Kayak Gini Kalo Bahasa Sundanya Buntet Buntet Saringannya Dia Pull Cuman Diobah Lagi Inlet 50 Buat Semuanya Slancer Sampai Depan Semuanya Dia Full CLD Buat Caliper Sama Master Kita Masih Pake Ori Karena Ini Motor Konten Kebanyakannya Dia Konten Gak Balap Kebanyakan Juga Gak Balap Dia Makannya Masih Pake Ori Tapi Kalo Buat Balap Mending Work Gak Diganti Biar Lebih Cek 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 Biar Lebih Pake Mantap Buat Oh Yes Mau Nanya Nggak Ini Baju Kita Udah Couple Sama Motor Ini Ini Baju Untuk Pertamanya Kali Kita Bikin Baju Miotensi Kita Bakalan Ada Give Away Buat Miotensi Untuk Minggu Depan Kita Bakalan Umumin Siapa Pemenangnya Jangan Lupa Di Bawa Eh Di Atas Jangan Lupa Di Follow IG Instagram Jangan Lupa Di Follow TikTok Miotensi T Lupa Bingung Bingung Apa Lagi Mungkin Udah Ya Menurut Saya Cukup Sekian Buat Semuanya Maaf Kalau Bila ada Yang Kurang Untuk Penjelasan Miotensi Mungkin Terima Kasih Segitu Saja Segitu Dahulu segitu saja segitu dahulu rumah hari mungkin terima kasih buat youtube kali ini jangan lupa guys di follow di subscribe di subrek jangan lupa di subrek guys konten channel youtube insyaallah kedepannya kita bakalan review-review motor yang ada di daerah sini kita bakalan review-review motor yang ada disini mungkin ke daerah panjalu penumbangan kawali jamis kita bakalan next time review motor orang lain jangan lupa guys bantu supportnya Mio Tensi semoga sukses selalu terus teman-teman yang lagi modif juga semoga cuannya pada lancar amin yes selamat menikmati 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 selamat menikmati